Akhirnya bisa di mod Yes teman-teman, kita lanjutin lagi CarX Drift Racing Online-nya Dan gue seneng banget Akhirnya game ini udah bisa di mod ya Dan modnya ini Bukan cuma sekedar Maksudnya bentukannya aja Modifikasinya, tapi juga Livery-nya juga bisa ya Asik banget jadinya, soalnya gue udah nunggu banget Dari awal gue main CarX ini Gue pengen, wah kalau gue bisa bikin Replika ya, livery-livery Dari mobil-mobil yang suka gue Buat desainnya, itu kayaknya Menarik aja ya, dan alhamdulillah Sekarang udah bisa, tinggal gue pelajarin nih Gimana cara bikin livery-nya Supaya gue bisa bikin Replika mobil-mobil drift di Indonesia Gue sih yang paling pengen sih Paling semangat Bikin mobil drift yang sini ya Mungkin kalau mobil drift yang ada di luar-luar Gue rasa di download Juga udah banyak di internet Banyak bisa di download Dari mobil yang Di 1GP Atau yang Formula Drift Tapi kalau gue sendiri Pengen bikin Mobil yang ada di drifting di Indonesia Tunggu aja teman-teman Kalau misalnya kalian Rasa mungkin Kalian punya request Nanti kalian tulis Kira-kira gue bikin mobil drifting apa nih Desainnya Oke, jadi ini Yang sekarang kepilih Ini adalah Hachiroku Ini gue gak tau Yang buat siapa Karena Sejauh ini malah gue masih bingung ya Ini kalau yang mod-mod gini tuh Udah ada web khusus belum sih Buat kita download Soalnya kita gak bisa downloadnya tuh Dari Steam Workshop Kita gak bisa download dari situ Atau mungkin belum bisa kali ya Semoga nantinya bisa jadi Aman dan gampang gitu Tinggal subscribe-subscribe Kalau sekarang jadi Gue dapet yang ada Dari link aja ya Dari link dari Youtube Terus download dari Google Drive Nah sekarang cuma yang gue pengen pakai Bukan ini teman-teman Yang gue pengen cobain Dan gue paling semangat Pertama adalah Evo Nah Jadi kalau kita download Mod-nya itu ya Kita mesti tau dulu Kita mesti mastiin Itu mod-nya Ngegantiin mobil apa Kalau enggak Kita yang ada Kita bingung gitu Nyari satu-satu Mana ya mod kita tadi Yang di-download Dia niban ke mobil apa gitu Jadi pastiin kalian harus Sudah tau dulu Ininya Di mobil apa Dia nibiannya Nah terus Biasanya kalau kita baru Masuk Itu kan Kita mesti pakai mobil yang standar ya Nah ini standarnya Evo 9 Terus kan ini kan Ini kita pilih yang di bagian Bodykit Pilih bodykit Nah nanti Kalau misalnya kita udah download mod Dia itu akan nambah ini ya nih Jadi ada tambah lagi Ini masih yang asli Nah ini baru nih Ini yang tambahan Ini yang mod Ini mod Ini mod juga nih Ini mobil dari NFS ya Apa ya Shift kalau enggak salah nih Ini dari Shift nih Ingat banget nih gue Tahun 2008-2009 Terus Nah Wah ini juga menarik nih Mesti didandanin dulu sih ya Bisa jadi Evo 2 Evo 3 Terus Spoiler belakang juga bisa diubah Wah ini bakalan gue pakai nanti Karena Ini mobil gue dulu nih Zaman sekolah Gue pengen coba ini dulu Teman-teman Karena ini gue lihat detail banget ya Dalamnya Berasa batu rallynya Jadi kita akan pakai mobil ini Ini buat yang enggak tahu Ini adalah Lancer Ini bukan Evo teman-teman Ini adalah Lancer Mitsubishi Lancer Bukan Evo Ini adalah Nama aslinya Mitsubishi Lancer WRC Ini dipakai sekitaran tahun 2005 ya Sampai 2007 di WRC Nah kita akan pakai ini sekarang Gue seterlalu banyak yang dirubah Langsung aja Oke Paling gue pengen ke setup dulu Bentar Karena gue merasa Agak sedikit Kurang keluar Dengan belakangnya Itu mendelep banget Kayak Metro Mini ya Kayak Metro Mini itu Oke Lepas Depan juga udah oke Ya Sip Balik Baik Yes Ini gue juga udah lama Nggak main Abis kemarin rally dari Malaysia Jadi gue Mungkin Main Ini terakhir Udah 2 minggu yang lalu ya Jadi kita sekarang Sambil Nyobain pakai mobil rally Sambil pemanasan lagi Hmm Kira-kira dimana ya Gue pengen nyobain Sekalian di track Yang gue jarang Oh di S kali ya Kita main dulu Di Castle Road Teman-teman Langsung aja Abis kemudian Kangen banget Lama nggak main Ini baru-baru pas gue Record ya Gue baru main lagi Car X Dari kemarin Gue belum sempat main Bentar Kita lihat view-nya dulu Oh ini lucu juga ya Di bagian dalemnya Kita ada di kanan Pedal Steernya di kiri Oh ini berarti Kita ngedrift Jadi penumpang ya Ini cerita kita Jadi penumpang Kita jadi penumpang nih Jarang-jarang nih Biasanya kita kan Di balik setir Sekarang jadi penumpang Nah kalau ini baru nih Kelihatan drivernya Cukup detail ya Dashboardnya Asik banget sih Waduh 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 Dia gak 4W Tapi gue sedang banget sih Detailnya Keren banget tuh Sampe ke mesinnya juga ada Wuh Dalemnya Sampai dashboardnya semua ada Shockbreakernya ada Kalian pasti tau Kalau car X tuh Kalau kita lagi belok patah Keliatan ya Gardannya gak ada Hehehe Hehehe Jampai Yoi Waduh 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 Jedot Oke yaudah Kita sekarang baru mainin ya Kita coba mainin Agak serius sih Agak serius Belum serius banget Soalnya udah lama gak main Apalagi memain ini Uh Jarang banget dimainin guys Nah gue tuh penasaran Hehehe View ini nih Nebeng Ini view nebeng namanya Modal gratisan Udah gak keluar duit Bisa di Ngerasain drift Waduh Oke kembali lagi deh Ke view yang Biasa Ini kayaknya udah mau di ujung Temen-temen Kita sampe ujung Baru kita seriusin Dripnya Kita kenaik snowman Dua Jadi ingat frozen Satu tinggungan terakhir Panjang juga deh Waduh Tinggungan terakhir Hampir melintir Nah Oh iya finish ya Lupa Gue baru mau balik Karena lupa Oke Sekarang baru Kita coba agak seriusin Tadi pemanasan dulu Asik ya Ini sebenernya performa Mobilnya gak berubah Jadi tetep Kemampuannya sama sih Jadi cuma skinnya aja Yang berubah Tapi Terlalu nyamping Tapi tetepnya Karena skinnya berubah tuh Kayak Rasanya tuh Beda aja gitu Kayak lagi Wah beneran Itu mobil WRC Dalti sama aja Kayak sebelumnya Iya 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 Kejedut Kejedut Wah tuh cakep tuh skyline Oke kita lanjut lagi Nyamping Waduh Terlalu nyamping Kita yang ke jalur sini Kita yang ke jalur sini Switching lagi kanan Kita yang coba Mepetin Kerele Tapi licin banget Kita coba nanti Depannya Patah Kita cut dalam Ceritanya kayak lagi rally Potong dalam Kita coba tipisin ya Pager belakang ya Oh ini kembali lagi Kejauhannya tadi Oke teman-teman Kita tipisin ke kanan Pager yang sebelah kanan Iya 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 Hehehe 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 Tabrak Waduh gak kena Nah asik nih Mobilnya Lancernya nih Detailnya Lumayan juga Oke Nah sekarang gue udah cobain Di S nih Kita berasal lagi rally Sekarang kita akan cobain Ke track yang lain ya teman-teman ya Oke ini gue akan nyobain Udah pasti ke yang Biasa gue mainin Biar gue bisa tau Bedanya Haha Padahal gak ada bedanya juga sih ya Ini aja deh Soalnya kan dia cuma ganti Skinnya aja Oke LA block Ini juga jarang dimainin Padahal seru banget ya Patah Tekuk lagi Terus 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 Nah ini yang paling seru teman-teman Disini Kita bisa jumpingnya Langsung balik arah Sat Yoi Mantep Ya 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 Di ujungnya malah kena Asik nih skinnya nih Kalau skinnya keren tuh Jadi semangat mainnya Oke kita ngiterin Restoran donat Waduh maaf pak Cukup ketat nih Penjagaan polisinya ya Weh awas Kita manji terus disini Oh patah 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 Aduh ini juga patah Ya 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 Ini gue suka banget ini bagian sini ya Kayak ular keket Kelak kelok terus Kelak kelok apa kelok kelok Sedikit lagi Kita sampai Teman-teman Sedikit lagi Yes Finish Akhirnya ya Aduh Masih juga kena di ujung Eh teman-teman Paling sekian dulu Ini Pertama kali ya Gue nyobain Car EX Drift Yang udah di mode Mode-nya bermacam-macam Dan Gue nantinya akan cobain lagi Mode yang lain Mungkin kalian Yang Mau request Mode-nya apa Kalian mungkin udah pada hafal Ada mode-nya apa aja Yang tersedia Buat Car EX ini Kalian bisa request Atau mungkin Kalian butuh Gue bikin tutorial Gimana cara Pasang mode-nya ya Kedalam game ini Kalian tinggal request di bawah Yang pasti Kalau kalian belum subscribe Kalian subscribe Wah itu dia Keren banget disitu Dan like ya Jika kalian suka video ini Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Assalamualaikum